Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan momen mengharukan ketika seorang anak perempuan peluk ayahnya yang sedang berada di penjara. Video tersebut diunggah oleh seorang petugas jaga penjara melalui akun adgondes8787 pada hari Sabtu 25 Maret 2023. Video tersebut viral dengan jumlah tontonan sebanyak 6 juta kali, mendapatkan 350 ribu lebih likes dan 22 ribu lebih komentar dari netizen. Nampak dalam tayangan video, seorang anak perempuan mengenakan pakaian atas berwarna putih dan merah muda, serta bawahan rok merah itu sedang memeluk dan mencium baby ayahnya yang berada di penjara. Tak tinggal melihat situasi tersebut, petugas jaga lalu membukakan kunci pintu sel. Seketika sang ayah keluar dari ruang tahanan dan langsung memangku anaknya itu. Keduanya nampak bahagia setelah sekian lama tak bertemu dan akhirnya dapat melepas rindu bertemu meskipun di dalam area penjara. Karena ingin peluk sang anak, akhirnya saya bukakan pintu selnya sebentar. Tulis akun adgondes8787 dalam caption video tersebut. Di video lainnya, terlihat sang ayah dan anak perempuan yang itu sedang bermain sambil bercanda satu sama lain. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Tadi ketahui berapa lama anak perempuan itu menghabiskan waktu menjenguk dan bertemu ayahnya dalam sel penjara. Namun, video tersebut mendapatkan banyak respon dari netizen. Tersedikit yang menilai mirip seperti adegan di film Korea berjudul Miracle in Cell No. 7. Selain itu, banyak juga yang menilai aksi yang dilakukan petugas jaga penjara itu sangat mulia dan patut diapresiasi. Si bapak itu mungkin bukanlah orang baik, tetapi melihat dari interaksinya, ia adalah seorang bapak yang baik bagi anaknya. Semoga cepat bebas pak dan jangan ulangi lagi apapun yang bikin bapak terpisah dari anak. Kata Ketizen Bumilang, harapan rakyat online.